Intro Selanjutnya guna memfasilitasi anggota DVRD dalam meningkatkan pemahaman dan kompetensi menjalankan hak keuangan dan administratif sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNISKA Muhammad Arsyad Al-Bancari Banjar Masin kembali menggelar bimbingan teknis Dalam meningkatkan peran dan fungsinya sebagai pejabat publik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M Universitas Islam Kalimantan UNISKA Muhammad Arsyad Al-Bancari Banjar Masin kembali memfasilitasi anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu lewat kegiatan bimbingan teknis berlangsung selama dua hari di salah satu hotel di Banjar Masin Bimbingan teknis ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi dengan seluruh lembaga yang ada di sekitarnya Untuk itu sebagai salah satu cipitas akademika LP2M UNISKA Muhammad Arsyad Al-Bancari Banjar Masin ingin ikut serta dalam meningkatkan pemahaman dan kompetensi wakil rakyat terutama dalam menjalankan hak keuangan dan administratif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 Pertama tentunya kita pilih dari pihak UNISKA patut bersyukur karena hari ini kembali dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dan ini adalah merupakan kali ketiga kerjasama UNISKA dengan Sekretara DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan bimbingan teknis dan ini adalah merupakan suatu kepercayaan yang patut kita syukuri dan tentunya dengan harapan ya semoga kegiatan-kegiatan semacam ini atau kerjasama semacam ini akan terus berlanjut pada waktu yang akan datang dan tentunya kerjasama itu tidak hanya sebatas pada tataran kegiatan pengabdian masyarakat karena UNISKA sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi nah kerjasama bimtek ini adalah merupakan perwujudan daripada salah satu dharma dari ketiga dharma itu adalah pengabdian pada masyarakat jadi kedepannya kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengembangkan kerjasama ini tidak hanya fokus pada tataran pengabdian masyarakat itu bisa jadi dari aspek pendidikan dan lain sebagainya disamping itu juga mampu melaksanakan peran DPRD dalam mengawal laporan hasil pemeriksaan BPK serta melaksanakan peran dalam pembahasan KUA PPAS pasca diperlakukannya SIPD yang pertama kami masih mempertanyakan masalah sistem SIPD untuk pembahasan APBD karena kalau di mana letaknya DPR itu untuk membahas sementara kalau sudah diajukan oleh eksekutif KUA dan PPAS itu tidak boleh lagi ada menambah bahkan menurang jadi peran DPR itu hampir sudah habis oleh karena itulah itulah yang kami dalami lagi untuk bentik hari ini yang narasumberannya dari Kementerian Dalam Negeri kami seakan-akan merasa kewenangan DPR itu sudah hampir-hampir habis hanya ada lagi ada legislasinya aja lagi nah itulah yang mungkin kami pertanyakan di BIMTEK pada hari ini BIMTEK ini diisi oleh tiga narasumber diantaranya ahli dan praktisi dari Birohukum Setda Prof. Kalimata Selatan Andik Mawardi perwakilan dari BPKRI Kalsel, Kris Dianawati dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Alpin Rahmat Syafutra Erwin Yudha Nuwari, Banjar TV